Saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Semua orang ingin sukses, dan semua orang ingin tahu apa rahasia untuk menjadi sukses. Jawabannya mungkin sederhana. Apakah kamu sudah memberikan segalanya? Yang saya maksud bukan hanya segedar usaha. Yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi muda. Tapi yang saya maksud adalah usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya. Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Usaha kamu juga segitu-gitu saja. Kamu harus berproses. Kamu harus berproses. Kamu harus tetap berdiri tegur. Dan suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang dan kamu tetap berdiri tegap layaknya seorang pemenang. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Ya, setiap dari kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan tantangan setiap harinya. Tapi siapa dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga? Berani untuk menderita? Berani untuk terbentur, terbentur, terbentur. Sampai akhirnya kamu terbentuk. Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini? Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya, yang pantas untuk menikmati kesuksesan itu. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99, atau angka lainnya. Tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%. Jalani hidup ini tanpa penyesalan. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Tapi, asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun. Tekun berusaha. Maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, Maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha. Tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha kamu. Hai teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video Spoken Word kali ini. Langsung aja klik di link di bawah ini. Di subscribe, silahkan bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira Spoken Word berikutnya kalian maunya saya membahas tentang apa ya. Thank you!